Ada ini, ada dari BeliDotLife sendiri tuh Dulu bisnis sebanyak kan big corporation Orang harus punya modal banyak Untuk buka, saya mesti Mesti punya gedung, mesti punya tempat Ya, mesti punya factory, apa segala macam Dengan ini, kita mau Dengan BeliDotLife, tujuan kita sebenarnya adalah Para pedagang bisa langsung ketemu customer Dibantu oleh para influencers Sehingga akhirnya Mau pedagang besar, mau pedagang kecil, sama Kalau mereka punya produk bagus Mereka yakin produk yang bisa COVID Para influencers ini yang membantu Mengenalkan produk mereka ke masyarakat Itu Bagus Ini mungkin nanti Berapa bulan lagi kita susah jadi Nah ini Terlalu banyak Jadi memang Selama ini kendalanya banyak Kalau menghubungin artis terama pun agak susah Ini sepertinya jembatan yang bagus sih Tapi arah-aranya mainnya gimana kecil? Oh iya Dia mainnya gimana? Iya Jam-jam dia Nanti komunitas yang terbesar Oh iya Layar besur dipindah ke Aplikasi Jadi kita berharap juga dengan Beli.life itu Playing fieldnya atau area bermainnya itu Equal Semua Mau pabrik besar, pabrik kecil, mau pedagang besar, pedagang kecil Semua sama Selama kalian punya produk bagus Para influencer ini yang akan memperkenalkan produk kalian ke masyarakat Dan masyarakat bisa lihat sendiri itu produknya mana yang bagus, mana yang Orang bagus Jadi gak perlu takut para pengusaha Pengusaha kecil Ada UMKM Ibu yang baru start bisnis Kalau memang yakin produknya bagus Manfaatkanlah platform beli.life Kami akan bantu perkenalkan dengan para influencer-nya Tadi bicara soal Pengusaha kecil, pengusaha besar Nyamuk sama Yogyakarta Edo itu sistemnya Kenapa? Karena sekarang Kebanyakan produk online itu harga yang rusak Hancur harganya Ada yang kurang, ada yang murah banget Karena digabung sama offline-nya Nah online-nya adalah Harga satu harga Satu Indonesia Satu harga gak boleh naik gak boleh turun Nah jadi satu harga Jadi kita main di commission Jadi mereka tuh menjual juga semangat Karena tuh biasanya produk-produk itu Di awalnya itu harganya aman Setahun dua tahun udah gak karu-karuan Dari segi margin apa? Kita usahainya apa sih? Kalau gak bilang margin dan profit Ya Cuma kalau profit sama-sama tergerus Mereka tuh tarno Dengan online Ah online Berusaha Karena transparan Nah dengan konsep satu harga ini Mudah-mudahan Membuat mereka termotivasi untuk Untuk menjalankan produk Yucatahaya ini Karena Ada assurance Karena harus tanda tangan Menjadi reseller ada tanda tangan Tanda tangan, ada kontraknya Ada term of condition-nya Semuanya Dan semua tersisten dan Terdata nih Jadi mereka semua merasa aman ya Kalau dari ini Dia gak mungkin takut tersainginya Gak C Gak Gitu loh Kalau banyak orang tanya Kenapa harus Kenapa platformnya Online Kenapa live streaming Iya Nah kalau live streaming ini Ada model yang akan memperadakan Langsung bisa terlihat semua 360 derajat Juga bisa terlihat Juga bisa dilihat detail-detail yang mau di fokuskan dimana bisa dikasih lihat, sehingga customer akhirnya merasa lebih yakin, para believers juga makin percaya, oh memang begini tuh. Itu kalau matrasnya buah waktu ini tinggal di tidurin ya, langsung left ya. Dan kalau banyak sekali, sepihar matrasnya nggak bisa kelihatan dari foto statik. Dan kalau mau nanya, tidak nanya, eh bolehkah saya lihat di angle ini? Itu dilompatin anak-anak kecil bisa nggak? Nanti dimana disuruh lompat orang sama? Nah itu dia kalian loh. Itu makanya kita masuk beli.like ini, penjualan live streaming karena kami yakin bahwa para users, para believers akan makin percaya terhadap produk-produk yang di demonstrasi. Dan infonya lengkap, apapun ditanya langsung pada detik itu bisa ditanya kan? Karena saya juga banyak denger dari teman-teman dari istri saya juga kan, seorang pemanfa, seorang yang sering banget beli barang saya. Curhat ya? Ya, akhirnya curhat. Itu banyak banget kasus beli A, datangnya B. Itu traumatik. Saya juga pernah digambar sih bagus banget. Bukulannya ada salam loh. Ya bener-bener. Nah itu tetap yang bersalah-salam loh. Karena teman-teman juga bilang, sudah mepet mengikut lomba, dia pesen kaos, baju, untuk dipakai kekecilan. Karena M-nya yang menurut versi online, itu beda ternyata dengan Yadiba yang lagi ya. Terakhir saya juga pengen satu sampaikan juga mengenai blend of live ini. Kadang-kadang market tuh terlalu crowded. Kita buka satu website, satu platform, satu apps, itu banyak sekali produk. Gak tau nih mau beli yang mana. Nah, biasanya orang melakukan live streaming sales, itu di saat terjadi promo yang terbaik. Nah. Jadi sebagai para user, satu para B-reverse ini. Begitu melihat terjadi live, umumnya mereka sudah punya persepsi, ini dia nih promo terbaik. Pasti terjadi di sini. Harga terbaik. Harga terbaik, promo terbaik. Sehingga stand out produknya. Tapi memang kalau secara branding ya, kalau memang produk itu cuman diceritain, cuman foto, itu kurang percaya. Jadi kalau seperti tadi markas ya. Markas itu kalau orang gak bener lihat ya. Tadi kan bilang, oh di lempati anak-anak gak apa-apa. Tapi kalau bener kan di live itu ada 5 anak lompat-lompat terus bisa tinggi. Iya, iya, iya. Itu laku loh beneran. Atau ekstrim sekalian, kadang-kadang saya suka mempromosikan adalah kayak matra saya. Dikili sama Harry Davidson contohnya. Atau pakai mobil, itu juga bisa. Bisa kita lakukan kan. Iya, iya. Itu pasti wow. Dan sepertinya nanti juga akan bikin apa ya. Kalau memang nanti dari aplikasi ini memang akan menjadikan banyak tontonan menarik. Ini akan ditunggu orang. Karena orang-orang sekarang suka, lebih suka lihat yang live. Iya. Lebih original gitu loh. Gak dibuat-buat. Sebenarnya bukan cuma original ya. Entertainment sih sih. Iya. Jadi seru. Jadi ada hikmah, ada gairah bau dalam mencoba. Iya. Iya. Dan banyak. Gak terlalu di, maksudnya gini gak terlalu ditata deh. Kalau kita iklankan kadang, ya lu kan diinserti. Iya. Ini kan bener-bener live. Live. Keminum gak enak ketawa nih wajahnya. Iya, udah-udah-udah. Enak gak ya kan. Nah, ini seru deh. Moga-moga pengalaman berbelanjanya makin keren. Kenapa? Karena, hanya dalam 10 detik transaksi bisa deal. Bisa done. Selesai. Gak perlu ribet lagi mesti ke ATM. Gak perlu ribet lagi jurus-jurus. Leleng-leleng bisa tutup loh. Leleng-leleng bisa tutup loh. Leleng-leleng bisa tutup aplikasinya semua nih. Iya, iya. Leleng bisa dikembangkan. Ini kan jika waktu berjalan kan berkembang terus. Iya. Terima kasih banyak nih buat Bro Sugi. Iya. Sebagai coach kita nantian. Lo akan melatih para... Ya apa? Kita bikinnya nih bro. Oh, aduh. Balik nih kalau ini. Aduh. Terima kasih buat tembaraan saya. Aduh. Nanti akan jadi salah satu influencer. Jadi kalau yang produk-produknya, yang pengen apa, berjualan barang. Mas Okan juga bisa langsung diistapati. Oke. Terima kasih. Sukses ya. Sukses, tutup. Bli.live-nya ya. Bli.live sukses. Juga semua yang lihat hari ini, akan ikut sukses kalau segera join. Thank you. Join dan pantau terus semua live-nya. Iya. Oke. Kak, ambil puasnya. Terima kasih. Kepala terus çocuk? Lepas uka. Ya. Takar. Takar bang.